Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ini merupakan video pertama saya, saya mohon bimbingan dan support kalian semua Dan jangan sungkan untuk mengkritik kesalahan saya Jadi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Oke, sebelum kita masuk videonya, kencangkan sabuk pengaman anda Pilih posisi duduk yang nyaman dan perhatikan orang-orang di sekitar anda Agar fokus ke video saya Oke, disini Yesiu membawa So Mucheng dan rekan-rekan timnya untuk merayakan kemenangan Setelah mengalahkan 10 serikat terkuat pada server 10 Namun, diselah-selah kesantaian mereka Yesiu menerima telpon dari si toxic pro, yaitu Soution Yang mana, dia menjimpulkan bahwa Yesiu berencana membentuk tim dengan pemain di sekitarnya Yang membuat Yesiu berpikir, perkataan Soution ada benarnya juga Dan di sisi lain, Chen Guwo nampak bersedih karena ketidakhadirannya Tang Rau Namun, dia tetap masuk dan ikut bersorak memanggil-manggil dengan sebutan master Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba menghilang Melihat tulisan di layar panggung dengan ucapan upacara pensiun Yekiu Dan masuklah Tosuan ke atas panggung Untuk menjelaskan semuanya Namun, para fans tidak percaya dengan ocehannya Dan akhirnya, dia menyampaikan alasan Yekiu pensiun dan digantikan oleh Sun Xiang Itu merupakan kehendak Yekiu sendiri Karena terlalu banyak mengoceh Dan membujuk para fans Akhirnya, mereka percaya dengan kata-kata Tosuan Dan mengikhlaskan Yekiu pensiun Dan mengambil jalannya sendiri Chen Guwo tetap tidak percaya Namun, hatinya telah goyah Karena pernyataan yang disampaikan oleh Tosuan Sesampainya di rumah Chen Guwo amat bersedih Namun, dia menutupi dengan memarahi Tang Rau Karena telah ingkar janji kepadanya Dan akan memberi hukuman Kepada Tang Rau dan Yekiu Karena Yekiu Tang Rau ingkar janji kepada Chen Guwo Di malam harinya Chen Guwo mencoba menenangkan diri di atas atap warnetnya Sambil merenungi semuanya Dan waktu itu Yekiu pun datang sambil membawakan jaket Lalu, menyelimuti Chen Guwo dengan jaket tersebut Sambil memberikan penjelasan dan semangat Agar Chen Guwo tidak bersedih lagi Beberapa hari kemudian Di Serikat Tirani Ketua Serikat dalam masalah besar Dikarenakan Semua anggota Serikat membuat akun baru Padahal, Serikat Tirani mempunyai 100 akun lebih Namun, lebih dari 90 akun dibunuh oleh Lord Grimm Atau Yekiu Lalu, Ketua Serikat ingin mengadu kepada Kapten Tim Namun, dia sedang sibuk Lalu, dia ingin menemui Wakil Kapten Tim Namun, Wakil Kapten pun Juga lagi sibuk memasak sarapan siang Sesuai dengan jadwalnya Setelah Wakil Kapten siap Dengan jadwalnya Barulah dia berbicara Dan langsung tahu Apa tujuan Ketua Serikat pergi ke sana Di malam harinya Yekiu mencoba Untuk mengupgrade senjatanya Namun Dia menyadari Adanya pergerakan musuh di sana Dan dia langsung berlarian ke arah depan Pertempuran pun Tidak bisa dielakkan Sebelumnya Shinji tidak mengetahui Lord Grimm itu adalah Yeshio Namun Setelah Yeshio menjelaskan kelemahannya Shinji langsung sadar Bahwa Lawan yang dia hadapi adalah Yeshio Dan disini Shinji mengajak Lord Grimm berduel Antara tim Serikat Tirani Melawan tim Lord Grimm Dan Siapa yang memenangkan Boleh mengambil keputusan Masalah penyerangan dungeon Dan Shinji Menentukan Jam pertempurannya Yaitu Pada jam 3 sore di arena Sebelum pertandingan itu berlangsung Yeshio Mengumpulkan rekan-rekan timnya Yang akan dia bawa Untuk melawan Serikat Tirani Namun Semua sangat terkejut Karena Tiba-tiba saja Mereka akan melawan Tim Serikat Tirani tersebut Pada pukul 3 Tepat Mereka langsung memulai pertarungan tersebut Kedua tim Sama-sama berlarian ke tengah arena Dan Pertarungan sengit pun dimulai Karena Yeshio merupakan Master Glory Dia telah menyusun taktik dan mengelabui tim Tirani Hingga Membuat pertahanan mereka terbuka Dan akhirnya Serikat Tirani kalah Namun Ternyata Pertandingan belum selesai Shinji masih memiliki serangan terakhir Dan Membuat Yeshio agak panik Dan menyuruh timnya Untuk mundur Shinji mengeluarkan jurus Dengan bola-bola api Di celah bola-bola api tersebut Keluarlah seseorang Yang ternyata Itu adalah Wenjing Kepten tim Tirani Namun Yeshio tertawa Atas kedatangannya Wenjing Dan dia langsung berlarian Untuk menyerang ke arah Yeshio Tanpa disadari Dia menyerang semua anggota tim Yeshio Kecuali Yeshio sendiri Pertarungan antara mereka berdua Juga tidak dapat dielakkan Namun Serikat Tirani Ingin mencoba menolong Wenjing Namun Ia ingin berduel dengan Yeshio Dan Pertarungan sengit terjadi lagi Dan akhirnya Wenjing terpelontar Dengan serangan bantingan Yeshio Namun Wenjing hanya ingin bertanya kepada Yeshio Apakah dia keluar Atau dikeluarkan Namun Dari tingkah Yeshio kepada Wenjing Semuanya telah terjawab Dan Yeshio pergi begitu saja Sambil bicara Sampai jumpa di arena turnamen Ah Pro player mah bebas bos Dan Ketika Chen Guo beristirahat Di Sofa Warnet Dia mendengar siaran live di TV Yang sedang mewawancarai Wenjing Dengan perkara permasalahan Kenapa Yeshio pensiun? Karena Wenjing merupakan Rival Yekyu sendiri Namun Inti pembicaraannya Menyebutkan Bahwa Yekyu atau Yeshio Pasti akan kembali Ke Liga Glory Dan akhirnya Chen Guo telah percaya Yekyu Pasti akan kembali lagi Kedalam Liga Glory tersebut Namun Di sudut lainnya Toshuan Yang sedang menonton siaran tersebut Langsung menelpon seseorang Dan berkata Dia tidak ingin melihat siaran Yang berhubungan dengan Yekyu Dan pada malam harinya Lan Yu Yang merupakan Ketua Serikat Tim Blue Brock Mengirim pesan kepada Lord Grimm Atau Yekyu Yaitu Meminta bantuan Penyerbuan Serikat Untuk Blue Brock Namun Yekyu tidak bisa membantu Karena Dia telah berjanji Dengan Serikat Tirani Sekian video saya Untuk kesempatan kali ini Dan terima kasih Yang telah menonton video ini Sampai habis Mungkin Nanti teman-teman Pasti akan banyak yang berkomentar Bahwa Video saya Jauh tertinggal dari video Youtuber-Youtuber lainnya Saya sengaja Memulai dari episode 11 Dikarenakan Dari episode 11 Sampai episode terakhir Serial drama ini Sangat menarik sekali Dibandingkan Episode 1 Sampai episode 10 Itu menurut saya sendiri Jadi Itu alasan Mengapa saya Memulainya Dari episode 11 Baiklah Tunggu episode selanjutnya ya Maaf Kalau ada kesalahan Dan kekurangannya Tapi Saya akan mencoba Semaksimal mungkin Dan sebaik mungkin Terima kasih